Oke sekarang kita akan uji coba ya Uji coba yang kedua Tadi saya salah setting Saya bikin 17 tadi ya 12.39 ya Akan mati Kita lihat beberapa detik lagi ya Sekitar 30 detik lagi Aquarium ini Lampunya akan mati Ya kita tunggu Sama-sama ya Jadi Intensitas cahaya yang pas ini Akan membuat Lumut itu tumbuh subur Di dalam aquarium ya Apalagi ini ruangannya Full AC dingin Oke dia mati Oke jadi sudah berhasil Penggunaan Timer ya Timer Veto Untuk sistem lighting Di dalam aquarium ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini saya sedang berada di Home Smart ya Jadi saya akan beli ini saya beli timer digital merek Veto ini yang banyak saya pakai untuk sistem lighting, sistem lampu di akuarium saya ya, karena memang bagus sekali nih timer Veto ini ini harganya Rp 159.000 kalau yang digital, kalau yang ini kalau yang manual ini Rp 99.000 jadi saya ambil aja yang digital ini ya, satu ini maintenance bulan kedua ya, jadi seperti biasa, ini di bagian depan tuh ada lumutnya udah banyak banget tuh, sampai menutupi bagian dalam akuarium kemudian ada lampu juga yang terlepas dari kanopi nanti mau diituin mau dipasang kembali dan kemudian ini airnya susut ya, susutnya lumayan banyak juga nih bulan lalu kan sampai disini ya water levelnya ini susut kemudian nih saya mau rapikan perkabelan untuk sistem lampu disini oke, ini kita scrubbing dulu ya bagian depan aquarium yang berlumut ya akuarium yang berlumut ya jadi nanti saya pasangin timer supaya intensitas lampu itu bisa diatur ya jadi gak jor-joran hidup dan gak harus repot diganti jadi hidup matikan secara manual jadi saya udah bawa timer untuk sistem lighting ataupun juga pencahayaan supaya gak lumutan parah seperti ini jadi nanti setelah di scrubbing nanti di sifon ganti air ya partial water change kemudian ini juga diganti nih apanya filter kapas filternya udah sudah kotor banget ya sudah satu bulan ini memang wajib harus dilakukan maintenance oke sistem perkabelan ini saya benahi ya jadi saya menggunakan ini terminal dari utikon ini ada 6 lubang kemudian kabelnya pakai kabel supreme 1,5 mili ini lecoknya juga dari utikon jadi semuanya yang berkualitas bahan-bahannya oke ini setelah proses scrubbing dilakukan kita melakukan proses siphoning jadi sisa-sisa lumut alga itu kita akan angkat dari aquarium setelah itu kita akan melakukan pergantian air sebagian ataupun partial water change dan juga fresh water top up ini cok sambungnya sudah saya rakit sudah terpasang jadi semuanya produk utikon cok sambungnya ini cok 6 lubang kabelnya supreme dan ini kepala coknya juga merek utikon jadi ini lebih lebih berkualitas dan lebih rapi untuk sistem perkabelannya oke supaya rapi ini saya kasih perkat 3M double tape nanti akan saya tempelkan ke akuarium supaya lebih rapi dan gampang diakses untuk kelistrikannya kita ada sedikit penambahan ikan jadi ini ada ikan yang kuat-kuat ada ikan jai-jai kemudian ada ikan sersan mayor sama zebra kemudian ada kelombang 2 ekor kita langsung masukkan saya akan memakai timer digital Veto ini untuk mengatur hidup dan matinya sistem lighting di akuarium ini jadi disini ada 5 lampu ini saya masukkan ke dalam saklar ini jadi nanti yang saklar ini akan saya hubungkan ke timer ini untuk memutus dan menghubungkan ke arus listrik oke kita langsung setting aja artinya ini saya pilih lagi program ini dari Monday sampai 1 minggu jadi program ini onnya jam 8 matinya saya ambil yang ini yang 1 minggu jam berapa jam jam 6 sore itu saja oke kemudian ini modinya saya atur auto auto off jadi nanti jam 6 sore dia akan mati oke langsung bisa dipakai aja saya langsung pakai disini oke nanti saya hubungkan ke listrik oke ini kurang lebih setengah jam setelah di scrubbing dan di sifon jadi ini saya setting lampu biru tetap menyala terus jadi walaupun nanti sudah malam lampu birunya tetap ada sedangkan yang menggunakan ini yang menggunakan timer ini lima lampu terdiri dari kombinasi berbagai warna sekarang 11.54 hari minggu jadi nanti jam 6 sore dia akan mati kita langsung pasang oke sekarang kita akan uji coba uji coba yang kedua tadi saya salah setting saya bikin 17 tadi 12 39 akan mati kita lihat beberapa detik lagi sekitar 30 detik lagi aquarium ini lampunya akan mati ya kita tunggu sama sama ya jadi intensitas cahaya yang pas ini akan membuat lumut itu tumbuh subur di dalam aquarium apalagi ini ruangannya full AC dingin oke dia mati oke jadi sudah berhasil penggunaan timer ya timer veto untuk sistem lighting di dalam aquarium ini ya jadi mudah-mudahan kalau sudah ada sistem timer otomatis ini nanti dia hidup pukul 8 mati pukul 6 sore intensitas cahaya tidak terlalu tinggi mudah-mudahan lumut akan terkontrol kemudian saya meninggalkan satu lampu warna biru ini saya biarkan aja supaya tetap visible walaupun lampu utamanya sudah mati jadi ada 5 lampu menggunakan timer satu lampu menggunakan langsung telistrik oke sekarang kita atur lagi jadi ini dia hidup dari jam pada jam 8 dari minggu sampai dari Senin sampai minggu kemudian saya tekan program sekali lagi ini 12.39 tadi sekarang kita akan atur agar dia mati pukul 6 pukul 6 sore jadi jam 18 menitnya 00 aja oke kemudian sekarang jam berapa 12.40 ini masih auto off jadi kita tekan mode auto on ini saya akan hubungkan ke listrik kemudian nanti dia akan hidup dan jam 6 sore nanti dia akan mati ya sudah hidup oke sudah selesai pemasangan timer otomatis sekaligus maintenance ya di salah satu aquarium yang ada di BUMN di Kota Medan oke oke bang Ibal ini sudah dilakukan maintenance ya jadi tadi sudah di scrubbing kemudian di sifon water change ya kemudian ada fresh water top up kemudian ini batas air juga udah Bang Ari kasih lakban lakban kain seperti ini jadi batas airnya itu gak nampak kemudian Bang Ari pasangi timer otomatis juga dan sistem perkabelannya sudah Bang Ari ganti supaya lebih rapi jadi itu yang Bang Ari kerjakan pada hari ini oke Bang Ibal ini settingan timernya Bang Ari ubah sekarang jam setengah dua jadi ini dia program Bang Ari tekan ini dia hidup pukul 8 dari Senin sampai Minggu kemudian Bang Ari tekan lagi sekali lagi ini dia off jam 6 Senin sampai Minggu juga jadi ini kita mau ubah ke jam 9 malam jadi Bang Ari tekan ini sampai pukul 21 oke sudah seperti itu sudah ini sudah tinggal dihubungkan saja langsung nanti otomatis oke Bang Ibal sudah setting ke jam 9 hidupnya jam 8 pagi matinya jam 9 malam ini ikannya sudah pada keluar sudah mulai segar segar sudah ganti air kemudian sudah nampak dari jauh tadi kan banyak sekali lumut ini mudah-mudahan lumutnya nggak nggak tebal lagi untuk bulan depannya karena intensitas cahaya sudah dikurangi BABY 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 I sound really fine 아무렇지 않은 적 아무도 모르게 조심하는데 더 티가 났나봐 I sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati